Bantu warga kembali menemukan satu lagi kerangka bayi kolman pembunuhan hasil inses bapak dan juga anak di Banyumas. Total sudah enam dari tujuh kerangka bayi ditemukan. Nah diketahui selama ini keduanya tinggal bersama di sebuah kubuk di pinggir sungai Banjaran. Tim Inovis Polresta Banyumas, Jawa Tengah kembali melanjutkan pencarian tiga kerangka bayi hasil inses yang dikubur di ladang Kecamatan Puro Kerteselatan, Kabupaten Banyumas. Pada Jumat 30 Juni, polisi beserta warga kembali menemukan satu kerangka bayi. Dengan demikian, polisi sudah menemukan enam dari tujuh kerangka hasil bayi inses. Sebelumnya, Polresta Banyumas telah menetapkan satu tersangka dari kasus temuan empat kerangka bayi di Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, hubungan saudara ayah dan anak kandung ini telah menggegerkan warga sekitar. Mereka tak menduga bila R memiliki perilaku menyimpang terhadap E, anak kandungnya sendiri. Diketahui selama ini keduanya tinggal bersama di sebuah kubuk di pinggir sungai Banjaran. Saat ini, pihak kepolisian terus melanjutkan pencarian kerangka bayi yang masih terkubur di sekitar lokasi empat tulang belulang bayi yang ditemukan pertama kali oleh warga.